Intro Rektor Universitas Sumatera Utara Dr. Muryanto Amin Esos MSI melantik Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi masa bakti tahun 2022-2026 Sarah Purnamawati STMSC Pelantikan tersebut digelar di Gedung Aula Serbaguna Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi USU pada Kamis tanggal 28 Juli 2022 Dalam sambutannya, Rektor USU mengatakan bahwa tugas Wakil Dekan II adalah pembinaan terhadap sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan SDM di lingkungan Fasilkom TI menjadi lebih baik untuk membantu USU menjadi top 500 world class university Selain itu, Wakil Dekan II juga harus memperhatikan infrastruktur yang ada di lingkungan Fasilkom TI Rektor juga berharap setelah pelantikan Wakil Dekan II Fasilkom TI ini mampu memberikan solusi untuk permasalahan di bidang SDM mendukung program universitas sehingga menunjang indikator-indikator untuk mendukung USU menuju top 500 world class university Dekan II Fasilkom TI Dekan II Fasilkom TI, Dr. Maya Silvi Lidia BSCM SE juga berharap bahwa dengan dilantiknya Wakil Dekan II ini dapat membantu Wakil Dekan lain untuk membantu meningkatkan target SDM di lingkungan Fasilkom TI agar USU mampu menuju top 500 world class university Harapan saya tentu Wakil Dekan II ini akan banyak membantu kami di Pekanat untuk mencapai pesimisi dan juga mencapai target yang dipenangkan kepada kami Itu harapan saya, karena perang dari WD II ini sangat penting, terutama banyak rencana dan sebagainya Jadi saya pikir ini suatu hal yang sangat baik Pelantikan Wakil Dekan II ini segera dilakukan Saya sangat gembira banget Pada kesempatan yang sama, Wakil Dekan II Sarah Purnamawati STMSC menyampaikan bahwa akan langsung melaksanakan program kerja yang tertunda dan akan mendukung USU menuju top 500 world class university dengan meningkatkan SDM unggul di lingkungan Fasilkom TI Ini pasti akan melakukan pekerja dan akan melakukan Fasilkom akan menjadi support utama untuk Universitas Sumatera Utara untuk mencapai world class university Dari Universitas Sumatera Utara, saya Kerya Nasrani, Nauza Indri Adisti, Adityas Agung, Sri Ayu Rabadani, dan Rizania Oktaviani melaporkan untuk USU TV Terima kasih telah menonton!